Bicara Bonser nih Bang Bicara Bonser Biasanya dalam Peta S-TEM nih Bang Biasanya mempunyai rival terberat nih Bang Ya kan Kalau dari mungkin dari Barat Ada Kampung Jawa DKI atau Kampung Jawa Budut Nah di Bonser itu Bonser itu mempunyai rival gak tuh Bang Yang terberat menurut Abang Terberat menurut saya di jaman saya ya Bang ya Gak tau di jaman Abang saya Saya ngerasain terberat itu dulu BM sama Poncol Bang BM dan Poncol Poncol Pelabuhan Bang Tiga nama sekolah itu SMA Pelabuhan SMA Rasa S-TEM tuh Gokil tuh ya Gokil Salud Bang Iya dia modelnya kalau di pusat Menurut kayak Captun dah Itu kalau ribut dia Dia suka nungguin di kolong Bang Di kolong Oding tuh Dia ready Bang siap Sama Bocer sampai 0 koma Bang Gokil ya Iya makanya Saya salut tuh SMA Rasa S-TEM tuh Ngalen S-TEM malah dia Bang Beraninya gitu Iya iya Banyak juga anak-anak saya Karena nanya Bicara aja Anaknya dia juga banyak Nenang gitu Jadi saling balas-balasan Saling balas-balas Saya sih bilang itu Keras gitu Karena saling balas-balasan gitu Oh artinya tidak Amal BM juga sama Saling balas-balasan gitu Petak kekuatan tuh Hampir merata lah Bang Gitu ya disana ya Iya Noponcol juga sama Bang Basis-basis pinjingnya Terutama tuh Nonton di golf Segala macem tuh Sama main balas-balasan juga Mereka kena besok Ganti anak-anak Bulan September nih Bang Ini bulan September Kita sudah memasuki Bulan September Ada momen kejadian Di bulan September nih Bang Itu selama saya sekolah Gak bisa Ada tragedi Yang gak bisa saya lupain Tragedi paling menyeramkan itu Tanggal 30 September 30 September Kaitannya erat dengan Sekolah Poncol Bang Ulang tahun dia Bang Ulang tahun Poncol Itu ada kejadian apa tuh Bang Dengan Poncol Jadi kalau di sekolah saya Dia pakai poncer ya Semacam-semacam tradisi Bang Jadi kalau tanggal 30 September Tanggal 30 September ini Anak-anak ini Bersihaknya ingin ngasih kado gitu Bang Saya baru masuk kelas 1 aja Tahun 2000 Ini kan kejadian 2001 2000 itu Udah kecium guru Bang Persiapan anak-anak kan udah kecium guru Jadi tuh tahun pertama saya sekolah Itu udah mau jalanin juga Mereka Cuman gagal Gagal Karena di sweeping sama guru Tiap kelas tuh dipintai Apa Diperiksain tuh Bang Rajia bang ya Rajia Jadi guru datang ke kelas Assalamualaikum katanya Siswaku katanya Gak pakai bahasa-bahasa ya Sekarang kalian tahu gak Ini sekarang tanggal berapa katanya Tanggal 30 September Udah jemput-jemput bodoh Kalian katanya Kalian mau merayakan lontong poncol kan Guru gue sampai tahu begitu Bang Bagit gue Dia periksain Udah Buka tas kalian semua sekarang Beriksain tuh Di tas Kalau gak ada Anak-anak dulu nyimpannya di belakang ini Bang Jendela kelas Bang Oh Sleepin tuh Bang ya Sleepin ya Di lubang angin Tengkep empat Waduh Sama kopel Kopel tiga Sama gear satu Tanya ini barang siapa ya Dulu kan kita kompak Bang ya Iya Bari ngaku Main kucing-kucing kan itu Gak tahu Bang Gak tahu Bang Padahal gue tahu orang-orangnya Itu Dia nih anak manggara ini Anak manggara ini Bawang beranya gede-gede Bang Iya Gue tahu Bicara namanya Cuman anak-anak kita kompak dulu Bang Iya iya Tapi gitu dah Hukumannya akhirnya kita dipanggil Sekelas Orang tua katanya Penemu senjata tajam di kelas Waduh Aduh Aduh Gue nih interrogasi orang tua Bicara kamu bukan Bicara anak baik baik Iya Eh singkat cerita gagal tuh Bang Tahun pertama tuh Bang Tahun pertama Saya baru masuk tuh Tiga bulan Nah ini Momen tahun 2001 Tanggal Ini Hampir juga keciam guru Tapi temen-temenan Tahun tersebut Enggak dirasia guru Saya juga bingung tuh Cuma Pas saya selesai belajar Saya ke belakang sekolah Bang Biasanya kan anak-anak Suka nongkrong di warang bubur Bang underground Di Pes tuh Anak-anak udah rame disitu Nah denger-dengar Kata dia Kita sambut poncol katanya Poncol Di bepas Romangun Gue deket Anak bonsir dulu Udah rame Nunggu disana ya Kita kan anak Anak paginya nih ya Kita gabung sama mereka Bang Kesana Bang Gak gol Gitu Ya awalnya Kita nongkrong biasa Bang Biasa Iya nongkrong biasa Rame Ujung Kita bagi Strategi Bang Ngatur strategi Strategi pengepungan Nah itu Udah kecil Guru sebenernya Udah kecil Guru udah warah biru juga Udah nyamperin Kamu kok Gak pada pulang Yang pagi Kamu kan udah pulang Kenapa gak pulang Bentar pak Mau nongkrong dulu Nih mau minum es Sanda 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 Menunggin itu Ripal Terus ya anak siangnya Juga dibilangin Ini kamu kenapa Gak berangkat sekolah Belum waktunya pak Bentar lagi Mau berangkat Gitu kan Gitu lah Bukan kunci-kunci Penumpang pada turun Dan menisahkan Pelajar anak poncol Maksudnya Maaf-maaf ya pak Mau itu biar Mau dihabisin Mau pelajarin Oh saat itu Mungkin efek rasa dendam Dendam Karena sebenernya Kita kan ada juga Yang kena Apalagi mau ngasih kado Mereka ulang tahun Ada beberapa orang Anak-anak masukin Mereka masih ngasih Pelawanan juga Di dalam juga Masih ngadu pedang Saya lihat di luar Masih nonton aja Karena anak-anak udah terlalu Banyak Sudah terlalu rame Ada yang kena anak kita Ada yang kena juga Yang masukin pertama Ada yang kena Halanya dibagi Mana koncol Cuman dia ketawa-ketawa aja Temen saya Ayo lagi-lagi Gila Robot Minta lagi tuh bang Dibagi Dibagi sekali Minta lagi Akhirnya Anak-anak yang di dalam Kaget kan Akhirnya gantian Kik balik nih Udah tinggal milih aja Bang di dalam Gitu Sampai ngomong Jangan pala ya bang Jangan pala Sampai ngomong begitu bang Jangan sampai harap Itu ada juga bang Satu bang turun Dari Bintu belakang Cuman lolos Karena juga sih Dia tetap pernah Cuman gak jatuh Temen saya bang Sekelas Dulu dia Pernah sekolah di bonsher Namanya Stepen Namanya Lumberto Dia konyolnya Dia gitu bang Dia Mantan anak bonsher Pindah ke ponco Dulu ya Dia ikut jalan Mau nyerang Ke arah sekolah Oh nyerang bonsher Dulu anak-anak tiga Dendam banget sama dia Terus setengah selingtingan Anak-anak bonsher Ada yang kena betak Katanya Maaf-maaf ya Katanya Yang sepion Cepunya dia Gitu Makanya waktu itu Anak-anak tiga Fokusin nyari dia nih bang Matiin dia gitu Ketemu turun Turun pintu belakang Loncat dia bang Iya Saya temen itu Temen sekelas gue Saya sekelas sama Stepen bang Dulu waktu di bonsher Waktu di bonsher Saya sekelas sama Stepen Itu yang ngobinya Gubu-gubu-gubu Gubi mulu tuh Kalo pagi Ketemu dia Ketemu dia Gatau gimana Saya udah gak fokus Saya fokusnya Sama yang jatuh deket Gubu-gubu Deket Gubu-gubu Kalo gak salah Kalo dari batiknya Batik Budi-Buri bang Anak BM saya kenal kan Anak BM kan langsung Sering ketemu Ngapalin batiknya kan Itu udah parah bang Lutara itu bang Sampai saya ngelerai anak-anak bang Maksudnya jangan sampai Jangan kasus Sampai banget brutal gitu Iya Jadi itu kan jatuh Udah ampun bang Udah minta Saya kan tetep ada naluri gak tega juga Lurah nih tuh Saya juga emang yang nontonin doang Saya gak apa-apa kan Gak ngapa-ngapain Terus ya Saya lelah raya nalang Duh-duh-duh jangan kan Maksudnya jangan terus dibagiin Jangan sampai arah vital kena Tapi lewat jadi kasus lagi gitu bang Tahun 2021 Soalnya pernah ada kasus bang Anak kulitnya kan ada juga yang lewat bang Amang anak triok Pulau Gadung kita gitu Maksudnya jangan sampai kejadian itu terulang Sampai terulang dah tuh bang Iya Akhirnya Nah yang ajaibnya lagi bang Setelah kejadian itu kelar Sebulan kemudian saya ketemu sama Stephen bang Ketemu tuh bang? Iya Dia main ke Pulau Gadung Mobil PT bang Tempat saya praktek Waduh Iya Dalam rangka apa tuh bang? Minta maaf dia Hmm Katanya maafin ya Katanya waktu itu gue Jalanin ke sekolahan lu katanya Karena gue Gue disuruh abang-abang kelas gue gitu Maksudnya kan dia Baru pindahan nih bang Ata-antar kan Apalagi Sekolah Rival kan Iya 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 Dia buka baju bang Nunjukin bukannya dia Iya Kena disitu juga Karena juga dia Saat kejadian itu kena juga Iya Karena saya pikir Wah lu gila lu gua kata Disini kan BLPT isinya anak Bonser-bonser Bonser sama Boudut sama AKR Lu kalau sampai kecil Habis lu disini Kok gak bisa noongin Gitu kan Tetep saya jaga bang Pulang saat awal gitu Maksudnya jangan sampai ada yang ngelak dia Meskipun dia pindah ke ponsel Dia tetep saya anggap temen bang Karena saya pernah sekelas sama dia Iya Nah itu Dia datang seorang diri atau Sendiri Sendiri bang Kami saya kaget lu Apain lu kemari gitu Wah lu parah katanya lu Habis-habis gue katanya Waktu ulang tahun katanya Lu lagi lu gila aja sih lu Bukan jalanin ke tempat yang lain Ke Rivalu yang lain Kenapa jalanin ke Rivalu yang lain Kenapa jalanin ke Rivalu Ponser Waktu gitu kan Ya Resiko lu akhirnya Lu cariin anak-anak lu Kalau katanya Bisa ceritain tuh bang Masalahnya Untung masih selamat lu Soalnya Anak-anak basis lu Barang ngincer lu Mau dimatikan Karena Dengan omongan-omongan yang Gak enak lah gitu Karena dia sekelas sama saya Saya lindungin bang tetep Iya Pas pulang Saya kawal Artinya Kata teman itu Masih berlaku lah Buat dia Meskipun gimana Tetep Pernah belajar bareng Ngobrol bareng sama dia Pernah main lagi Rumahnya dia Dulu pernah main ke tebet Rumahnya dia Dikenalnya mana anak ponsel Basis keretanya Ternyata dia pindah ke situ Bener lah Nah mungkin abang mau Kirim salam nih Buat beliau nih Bang Luwirto Alias Stepan Kalau Apa namanya Mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya Amin Kalau ada waktu Nonton saya disini Main ke rumah gitu Siap Ditunggu nih bang Stepan nih Kita nostalgia lah Pada tua sekarang Oke betul bang Nah Pengalaman yang kejadian seperti itu tuh bang Artinya memberikan sebuah apa ya Meninggalkan kesan yang 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 Tidak baik juga sebenarnya gitu bang ya Lantas Apakah Ada sebuah rasa penyesalan bang Pas kekejadian tersebut tuh bang Saya Nyesel bang Karena saya kaget pas pulang ke rumah Pas kekejadian saya kan Udah tau ya Bakal penyakitnya Penyak gitu kan Saya pulang ke rumah Jeng 2 Mandi sore gitu kan Tiba-tiba nyokap bang Almarhum lagi nonton Almarhum lagi nonton TV bang Iya Katinya ada tawaran pelajar gitu Di daerah Romangun Waduh Bebas Itu udah nyenyum ya kan Yang jadian tadi Tadi siang Malamnya langsung masuk TV bang Bindah Iya Saya nonton kan Orang tua korban bang Lagi di wawancara wartawan Katanya Saya gak terima katanya Anak saya Sampai Dibedelin urutnya Ususnya terbure Pokoknya Kita tolong pak polisi Usus tuntas Kalau perlu tembak mati Di tempat katanya Wah selalu duduk-dugan kan Untung saya bukan Apa namanya Disitu Bukan pelakunya lah Bukan hadir doang disitu Biasanya nyesel gitu kan Bisa kejadian parah Seperti itu Iya Walaupun abang sempat disana itu Sempat melerai teman-teman Kalau melerai bisa Bikin lebih parah Iya Saya tangkis-tangkisin bang Yang mau biar itu bang Sisi jangan sambil berbagi lagi Kalau di korannya Saya masih nyimpen sampai sekarang Ada 10 korban bang Saya yakin mah lebih Karena si Stephen itu Gak ada di Disitu Di data Dari wartawan Iya Padahal Stephen kena juga Karena di lingkungin lelahnya Iya Nah mungkin Abang ingin Ya Dengan saudara Yang dulu ripal nih bang Menyampaikan sebuah Pernyataan maaf buat mereka Agar Tidak terulang lagi nih Di adik-adik kita nih bang Mau gak bang silahkan Untuk adik-adik zaman sekarang Jangan sampai ya Alal yang Dulu gitu ya Abang-abang kelas Abang-abang kelas kalian Sampai Jangan sampai terulang gitu Karena dulu Kita ini kan Serba apa ya bang Masih dalam Masa pencarian jati diri Udah gitu juga Kita dulu Mau sekolah bener juga Susah bang Karena dulu kan Tiap mau sekolah Abis pecah Kaca hancur gitu Mau gak mau Kita kan Melawan juga gitu bang Jadi keadaan terpaksa gitu Kalau zaman sekarang kan Udah gak ada basis Udah enak lah Teknologi sudah maju Pemerintah sudah memfasilitasi Yang kedua Ini perlu dicamkan ya Buat anak-anak generasi sekarang nih Zaman sekarang Hukum udah 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 jauh Lebih berat Daripada dulu Kalau zaman sekarang Dihitungnya bukan karena Kenakalan remaja Udah kriminal murni Jadi bila kalian Berbuat hal yang Yang neko-neko Di luar Sampai kecium Polisi Sekarang polisi cepat banget Ciumnya Itu kalian udah Udah bakal lama Di dalam luar Mudah-mudahan sih Kalian Belajar yang Yang bener Belajar Zaman sekarang kan Udah enak Bikin teknologi Motor udah ada Handphone Maksudnya jangan bikin ulah Betul bang Kalau dulu kan kita Ribut juga Cuma sekenanya aja bang Asal lewat Kalau gak ada musik Kita belajar bang Biasa Kalau gak ada yang Ngadang Kita tetap belajar Kalau zaman sekarang Lebih ngeri bang Janjian Ah itu dia Alat keegi Menledek-ledekan Akhirnya ketemuan Dimana Itu kalau gak mati Korbannya Belum puas Mereka bang Kalau zaman dulu Kita kan Cuma nyet melakain doang Tidak ada nyet untuk Membunuh Halurin laru seperti itu Gak ada bang Kalau zaman sekarang Parah bang Udah memang Terencana gitu Persiapan Biar gede Isi tekbal Mana duluan Yang jebol Saya lihat tuh Serem-serem korbanan Tangan putus Saya mudah-mudahan Hal tersebut Jangan sampai terjadi Betul bang Betul bang Sekarang Kasihan orang tua Biar bagaimanapun Orang tua kita kan Dingin anaknya Sukses lah Sukses Susah Nyokolain kita Biar kita jadi Orang berguna Lebih baik nasibnya Dari orang tua kita Bersesapaya Sekarang belajar yang pintar Yang bener-bener aja deh Bahagiain orang tua Nah itu bukal lu Nanti di Kemudian hari Karena apa bang Kehidupan kita sesungguhnya nanti Itu setelah kita lulus bang Betul Jangan sia-siakan Karena harga Dengan 3 tahun Yang sementara Kita siasakan masa depan kita Di situ Betul Ketika kita nanti Lulus itu Kita kembali ke masyarakat Itu kehidupan kita Yang sesungguh Kehidupan setelah kita Lulus sekolah Itu yang bener-bener Ya inilah kehidupan Real dunia Real kita Teman datang Sidi berganti Yang sering ke basis Udah gak tau Bada kemana Tinggal lu sendiri Makanya lu Pakai bener-bener Kesempatan momen Untuk belajar itu Udah gak sungguh-sungguh Betul Buat menyenangin orang tua lu Buat bagian lingkungan lu Jangan sampai Menyesal lingkungan hari Betul Setuju bang Karena yang seperti bilang Bang Dawe bilang kan Kalau tawuran itu Cuma balik Di tiga kondisi ya Betul Kalau gak cacat Masuk rumah sakit Ketangkap polisi Kalau meninggal Jangan sampai Hal tersebut Jangan ada lagi Amin Kita nih para alumni Berkumpul dari semua RIPAL Kita bareng-bareng Duduk bareng Yang dulu-dulu Kita duduk bareng Yang dulu-dulu Memang zamannya susah Untuk dihindari Sekarang kita coba Sosialisasikan terus Sama adik-adik kita Yang masuk sekolah Jangan sampai Hal tersebut di zaman kita Terulang Betul-betul Kita buktikan Kita dulunya-dulunya Bermusuhan Bisa duduk bareng Untuk menempatkan Masa lalu Betul bang Karena Apa ya Karena Masa lalu Jangan sampai terulang Masa depan Kalian harus lebih cemerlang Betul Insya Allah Amin Amin Nah Itu kan di Kejaring kelas 2 tuh bang Selama perjalanan abang kelas 2 Di kelas 3 Apakah Apakah Yang namanya Hal tawaran itu Lebih masif Atau memang sudah abang Sudah mulai Sudah kendor nih Sudah kendor bang Sudah kendor tuh bang ya Sudah malas Sudah gak semangat Sudah gak semangat Pertama Teman-teman saya Saya udah pada Melus kan ya Abang kelas yang Di CTS gitu Di jalur Ya jarang lah sih Kelas 3 Banyakan menghindari Nah keretapun Kalau udah jaga-jaga basis Juga Saya mentalan-mentalan aja Iya iya Bukan karena takut bang Atau apa Bukan ya Karena memang Enggak mau sampai Ngerepotin orang tua Yang kedua kali kan Saya juga pernah Kangkit polisi Sampai ditempu Sampai orang tua Biar saya bisa bebas Betul-betul Tapi ya pernah Sato kemomen Kejadian itu Di kolong Kolong Kodim Saya memang niat Mau pulang bang Gak mau rusuh Iya Jadi duduk Setelah Rel kereta Di Kodim itu Kan Nongkrong Basis 50 54 84 Sama Basis Manggarai Sekolah mana itu Anak tubuh Mereka rapi Tahu Penyakit Setelah lewat Puter Saya padahal Di kolongnya Iya Orang mau niat pulang Gak mau Gak mau Gak ada niat Buat tawuran Gak ada Gak ada niat Gak apa-apa Dia ngacungin BR Pas udah jauh Pas udah jauh Gak cung Itu pun Itu pun Gitu kan Depan jangguran Kita bang Kita jadi Tubuh Kita inget banget Saya nongkrong lagi Itu sama Bertiga doang Saya isu sama Samsul Tumpun Depan kita Lu mau apaan Akhirnya kan Kita nekat Turun Merasa diladekin Kalau turun Kita bingung Mau kemana Gak mau apa-apaan Alhamdulillah Disitu Ada ini Balok Balok bekas 17 Saya inget banget Habis 17 Agustus Ada bang Bambu-bambu Kejajar Kita pegang aja Dua modal itu aja Bang Kita turunin Mau ngomong-ngomong Kita kemana Kita jabarin juga Abang jabanin Bertiga Bertiga Satu patas Berset Kita tangis-tangisin Biar dia Turun 20 meter Ada yang Corbek juga Tangis-tangisin Kelamaan Anak-anak yang dikodim Lihat Bang Balok bantuan Dateng nih Iya Nyamperin kita Bantuin Ada apaan Rame-rame Bantuin Akhirnya balik lagi Ke berhumpung Lucu Menurut saya Lucu-lucu serem Tiga orang Satu basis Gila Tapi itu Salah satu Apa ya Kalau dibilang Nekat juga sih Bang Bukan zaman dulu Begitu Bang Iya ya Pushing Ya jadi Itulah Bagaimana Sepak terjang Dari Bang Pahmi nih Perjalanan Kisah beliau Dalam menempuh Pendidikan Selama kurang lebih Tiga tahun Di Bonser Atau STM Kebons Empat tahun Empat tahun Bang Empat tahun Disayang guru Bang Pahmi nih Disayang guru Perjalanan beliau Yang penuh dengan Dikaliku Penuh dengan Perjuangan Bang Perjuangannya luar biasa Tangis haru Suka duka Bang Taruhannya nyawa Taruhannya nyawa Hanya demi Mendapatkan selembar Selembar ijasa Selembar ijasa Makanya adik-adik sekarang Gunakanlah manfaat Selama Tiga tahun Sekolah itu Dengan baik dan benar Saya setuju dengan Apa kata Bang Pahmi Gunakanlah waktu itu Sebaik-baik mungkin Jangan sampai kalian Merugikan orang tua Orang lain Ataupun masyarakat Bang ya Sekali lagi Kehidupan kita Sesungguhnya nanti Setelah kita lulus Dari Tempat kita menembah ilmu Itu baru Kehidupan kita Sesungguhnya nanti Betul Setuju Bang Oke Oke itulah Perbincangan saya Dengan Bang Pahmi Bagaimana Sepak terjang Selama sekolah Untuk ini Bang Saya juga minta maaf Oke siap Rival yang dulu Sering Bentrok di jalur Kalaupun saya pernah Melukai kalian Ataupun kalian pernah Melukai saya Saya sudah maafin Saya juga pernah Kenal Bang ya Betul 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 Anggap masa lalulah Kalau bisa kita Nongkrong bareng Kita edukasi Kita sensasi Yang ada di kelas kita Yang masih sekolah Untuk bareng-bareng lah Kita sama-sama Gambarnya Setelah Cukup di jaman kita Saya minta maaf Kalau misalkan Dulu pernah melukai Atau sengaja Tapi tidak sengaja Untuk rival-rival Yang pernah ketemu Sering ketemu di jalur Yuk mari kita Sekarang udah pada Sama-sama tua ya Betul Bang Tinggal sisa umur Manfaatkan sisa umur Dengan sebaik-baik mungkin Mungkin gak lama lagi lah Kita tinggal berapa tahun lagi Sisa hidup Kita memanfaatkan baik-baik Kita pakai yang halal Yang positif Ada yang di kelas juga sama Betul Bang Setuju Oke Itulah bagaimana Sepak terjang Dari Bang Pahmi Abang Anen yang Jauh-jauh datang Dari kesini Duran Sawit Gokil Duran Sawit kesini nih Aduh di tempat yang Rimbun Masa lalu Jangan sampai terulang Masa depan Harus lebih cemerlang Kurang lebihnya seperti itu Bila mana Ada kesalahan Baik kata Tutur kata Sikap Atau apapun Gue pribadi Mengucapkan Mohon maaf sebesar-besarnya Dan Buat adik-adik kalian Janganlah kalian Tiru pendahulu Pendahulu-pendahulu kalian Dalam hal-hal yang Negatif Tapi tirulah Ambillah hal-hal yang positif Seperti itu Bang Gue Oman Sterok Dan Ibnu Fahmi Ibnu Fahmi Dari Bonser Bonser Wabilai topik walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam silaturahmi Stab Tauran Dan Bravo STM Indonesia Thank you Bang Thank you Bang Terima kasih banyak Thank you Thank you Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton